Dengan kerasukan Dewa Iblis, ilusi gelap raksasa muncul di permukaan tubuh susah, memancarkan aura yang sangat jahat. Bisakah kepemilikan Dewa Iblis menghalangi pedangku? Lin Suantian berteriak dengan marah. Meskipun kekuatannya tertahan oleh kekuatan ilahi penciptaan, Lin Suantian masih percaya diri. Bentuk kedua dari seni pedang suci Kaisar Agung jauh lebih unggul dari bentuk pertama dalam hal kekuatan dan kekuatan. Dewa Iblis Biduk Surgawi, Zusa meraung lagi. Ilusi raksasa itu memadatkan diperki yang menakutkan. Gemuruh. Dengeng dengungan. Puff puff. Cahaya pedang yang berdarah dan berapi-api menghantam ilusi gelap dan cahaya pedang serta ilusi itu meledak pada saat yang bersamaan. Suara ledakan yang memekatkan telinga bergema di seluruh tujuh alam dewa. Baik Zusa dan Lin Suantian memuntahkan setegup darah saat mereka ditelan oleh riak energi yang mempesona. Riak energi menutupi seluruh dunia dewa mistik dan menyebar ke seluruh tujuh dunia dewa. Setiap orang dapat dengan jelas merasakan betapa menakutkannya energi tersebut. Setelah bentrokan lainnya, luka Zusa sangat serius. Meskipun Lin Suantian telah pulih sepenuhnya, kali ini dia masih terluka parah. Tuanku, Bai Xiao Tian dan yang lainnya merasa gelisah. Tidak ada yang tahu apa hasilnya. Badai melanda dari pusat ledakan. Riak energi yang menakutkan tersapu. Lin Suantian berdiri dengan bangga di kehampaan. Auranya yang besar melonjak dengan liar saat dia mengumpulkan energi yang menakutkan. Pedang suci kaisar agung dipenuhi dengan energi pancaran pedang yang dahsyat. Cahaya putih menyelaukan menerangi ruang gelap. Sekilas, ruang di sekitarnya kosong. Istana dewa mistik telah lama menjadi abu. Di bawahnya ada jurang tak berujung. Di sisi lain, ilusi dewa iblis Zusa telah menghilang. Itu telah dihancurkan dengan paksa. Wajah lamanya agak pucat. Bentuk kedua seni pedang suci kaisar agung jelas lebih mengerikan dari yang dibayangkan Zusa. Oh tidak, luka tuanku sangat serius. Seni pedang suci kaisar agung Lin Suantian masih memiliki bentuk ketiga. Bisakah Tuhanku memblokirnya? Cedera Lin Suantian pulih dengan sangat cepat. Auranya tidak melemah sama sekali. Saya khawatir tuanku tidak akan mampu mengalahkannya. Bai Xiao Tian dan yang lainnya menjadi semakin khawatir. Mata mereka dipenuhi keputus asaan. Kekuatan Lin Suantian terlalu menakutkan. Zusa, hanya itu yang kamu punya. Lin Suantian berteriak dengan marah. Jurus ketiga seni pedang suci imperial tai sudah disiapkan. Armor suci iblis surgawi. Zusa berteriak sambil mengaktifkan armor pertahanannya. Meskipun itu adalah armor pertahanan, itu telah meningkatkan kekuatan tempur Zusa sedikit. Bisakah sekret armormu menahan gerakan ketigaku? Lin Suantian berkata dengan nada menghina. Kemudian, dia membalik pergelangan tangannya, mencengkeram pedang kaisar seintai rat-rat dengan kedua tangannya, dan menebasnya dari atas. Bentuk ketiga dari seni pedang suci kaisar agung. Pemadam kehidupan. Lin Suantian meraung dan pedangnya akan melonjak ke langit. Pedang suci tai huang yang ditebas langsung menembakkan cahaya pedang putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya ratusan ribu kaki. Kemanapun cahaya pedang yang menakutkan itu lewat, api berwarna merah darah membakar ruangan dan segalanya hancur. Kekuatan pedang ini jauh lebih besar dari dua pedang sebelumnya. Mendominasi, tegas dan garang, tak terkalahkan. Manik-manik darah, langit runtuh. Zusa mengeram saat dia mengeluarkan artefak Natal Sein terkuatnya. Pada saat itu, aura Zusa meroket, dan kekuatan tempurnya meningkat dua kali lipat. Aura aneh berwarna merah darah menyebar dari tubuhnya. Tiga artefak suci, demonisasi, kekuatan jiwa iblis leluhur iblis, dan kekuatan ilahi penciptaan. Pada saat itu, kekuatan Zusa telah melampaui puncaknya. Langit runtuh, ini adalah artefak suci yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang sebanyak dua kali lipat. Lin Suantian mengerutkan kening, tapi dia tidak takut. Tidak peduli seberapa kuat Zusa, Lin Suantian harus membunuhnya. Zusa membentuk segel dengan kedua tangannya dan berteriak, seni suci kuno. Penghancuran langit tanpa akhir. Zusa menyerang dengan telapak tangannya, dan energi merah darah yang menakutkan sepanjang ratusan ribu kaki menerobos langit seperti naga yang muncul dari laut. Itu megah dan kuat, dan cahaya merah darah menutupi langit. Ledakan, 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 ledakan. Dalam sekejap mata, dua energi paling destruktif dari tujuh dunia dewa bertabrakan. Seolah-olah Mars bertabrakan dengan bumi, dan ledakannya sangat keras hingga melukai telinga banyak pembudidaya. Pada saat ledakan, Lin Suantian dan Zusa muntah darah. Pada saat itu, seolah-olah mereka terkena gelombang kejut yang kuat, dan mereka berdua terlempar. Dengeng dengungan. Riak energi mengerikan dari ledakan tersebut hampir memicu hukum langit dan bumi di tujuh dunia dewa. Sangat menakutkan. Kali ini, Zusa terluka parah. Tubuhnya berlumuran darah, dan luka-lukanya sangat serius. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Pertarungan sengit telah menghabiskan sebagian besar energi Zusa. Auranya menjadi sangat lemah, dan demonisasinya telah hilang. Bahkan artefak suci pun menjadi redup. Tuhan terluka parah, dan dia tidak bisa bertarung lagi. Bai Xiao Tian berkata dengan panik. Di sisi lain, Lin Suantian tidak lebih baik. Wajahnya pucat, dan dia telah menghabiskan banyak energinya. Api darah terbakar langit yang menutupi tubuhnya telah menghilang, dan luka-lukanya sangat serius. Namun, Lin Suantian masih bisa bertarung. Lin Suantian telah memenangkan pertempuran ini. Apakah ini batasmu? Sepertinya kau telah kalah. Lin Suantian berkata dengan dingin sambil menatap Zusa dengan mata merah darahnya. Niat membunuh yang dingin itu masih menakutkan. Jika bukan karena kekuatan ilahi penciptaan yang melawan kekuatan Lin Suantian, Zusa pasti sudah dikalahkan sejak lama. Desir, desir. Setelah pertempuran berakhir, beberapa sosok muncul satu demi satu. Yang pertama muncul adalah Suanyu, diikuti oleh Muswanshan dan yang lainnya. Zusa, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan putramu sendiri. Mundur, Anda tidak memenuhi syarat untuk menjadi penguasa tujuh dunia dewa. Suanyu menyombongkan diri, dan wajah lamanya dipenuhi dengan arogansi. Suan kamu, Lin Suantian meliriknya. Keponakan Suantian, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Kamu telah menjadi begitu kuat, dan bahkan melampaui pak tua. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Suanyu berkata sambil tersenyum. Tuan Istana Suantian, Muswanshan dan yang lainnya membungkuk dengan sopan. Lin Suantian menatap mereka dengan dingin dan mengabaikan mereka. Muswanshan dan tiga lainnya bisa dikatakan rubah tua. Tujuan mereka tidak lain adalah membunuh Zusa. Namun, mereka telah mengamati ekspresi Suanyu. Ketika mereka muncul, wajah pucat Su Sa berubah menjadi menyeramkan. Wajah Bai Xiaotian dan yang lainnya juga sangat suram. Su Sa, serahkan hidupmu. Mata merah darah Lin Suantian menatap Su Sa lagi. Dia dengan paksa menekan darah yang mengalir di tubuhnya, dan sambil mengaum, dia menembakkan pedang suci penguasa agung di tangannya. Pedang suci penguasa agung ditujukan ke jantung Su Sa. Su Sa yang terluka parah terengah-engah saat dia melihat pedang Lin Suantian. Dia tidak bisa lagi mengelak. Aduh! Ding! Namun, pada saat ini, Kruo Wu Yu muncul dalam sekejap dan menangkap pedang suci penguasa agung dengan dua jari. Tuan Muda Istana, mohon pertimbangkan kembali. Tuan adalah ayah kandungmu. Kruo Wu Anda menasihati. Enyah! Lin Suantian berteriak dengan marah. Kruo Wu Yu tersenyum pahit dan berkata, Tuan Muda Istana, Tuan melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh ayahmu? Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Lin Suantian berkata dengan dingin, dan api darah surga diaktifkan dengan paksa. Tetua kedua, mundurlah. Zu Sa berkata dengan lemah. Menguasai. Kruo Wu Yu berada dalam posisi yang sulit. Dia tahu jika Zu Sa meninggal, konsekuensinya akan sangat buruk. 2312. Ini perintah. Zu Sa berteriak dengan marah dan menatap ke arah Kruo Yu. Kruo Yu bergidik dan menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menghentikan mereka lagi. Tetapi pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul dan belati halus menembus punggung Lin Suantian. Hah! Belati itu menembus punggung Lin Suantian dan dia memuntahkan setegup darah. Jika bukan karena luka-lukanya, Lin Suantian pasti bisa menghindarinya. Mata merah Lin Suantian melihat ke belakang dan dia mengertakkan gigi. Bayi Xiao Tian. Bayi Xiao Tian. Dasar pria tak tahu malu. Suan kamu sangat marah. Su Sa, Mu Suantian dan yang lainnya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Tidak ada yang mengira Bayi Xiao Tian akan melancarkan serangan diam-diam. Tuan Muda, saya minta maaf. Jika Anda tidak mati, kami yang akan mati. Bayi Xiao Tian berkata dengan sengit. Dia telah berjuang lama sebelum membuat keputusan untuk membunuh Lin Suantian. Penjaga, dia, Sumi dan para ahli lainnya tercengang. Tidak ada yang ingin mati. Jika Lin Suantian tidak mati, semua orang di tujuh dunia dewa akan mati bersamanya. Setiap orang untuk dirinya sendiri dan iblis mengambil bagian paling belakang. Bayi Xiao Tian tahu bahwa Zu Sa telah kalah. Jika dia tidak membunuh Lin Suantian sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Lin Suantian sudah terluka parah. Belati Bayi Xiao Tian tidak diragukan lagi menambah bahan bakar ke dalam api. Tuan muda, jangan salahkan aku, kata Bayi Xiao Tian dengan galak. Ledakan. Hah. Saat Bayi Xiao Tian menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terjadi ledakan. Bayi Xiao Tian memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Bahkan jika dia tidak mati, Bayi Xiao Tian akan lumpuh. Wali, Sumi kaget dan segera bergegas keluar. Susah, kamu pria yang hina dan tidak tahu malu. Anda bahkan tidak bisa mengalahkan putra Anda sendiri dan membiarkan bawahan Anda melakukannya. Zhu Yinkui, tua itu, pasti buta. Suanyu memarahi dan segera pergi bersama Lin Suantian. Cedera Lin Suantian sangat parah. Luka belati Bayi Xiao Tian sangat besar. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, nyawanya akan terancam. Wajah pucat Susah sangat jelek. Tuan, kami akan segera pergi. Kruo Yuyu segera pergi bersama Susah yang terluka parah. Dia khawatir Muswanshan dan yang lainnya akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Setelah Susah dan yang lainnya pergi, Muswanshan dan tiga lainnya tidak bergerak. Suan, kamu sangat peduli dengan Lin Suantian. Tong Tian mengerutkan kening. Kaisar dunia bawah berkata dengan dingin, bajingan tua itu hanya tertarik pada kekuatan Lin Suantian. Dia bahkan mungkin ingin melahap kekuatan kuno dan api ilahi Lin Suantian. Lin Suantian terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Bajingan tua itu benar-benar beruntung. Jika bukan karena mereka tidak cukup kuat, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Mengapa mereka membiarkan Suanyu membawa pergi Lin Suantian? Suan, kamu mungkin tidak akan bergerak. Kami tidak dapat menyentuh Susah untuk saat ini. Namun, selama Lin Suantian masih hidup, dia tidak akan melepaskan Susah. Kami tidak perlu bergerak secara pribadi. Tidak perlu memprovokasi Lin Suantian. Ayo pergi. Muswanshan berkata tanpa ekspresi. Pertempuran telah berakhir, dan energi menakutkan telah lenyap. Ruang tujuh alam ilahi mendapatkan kembali ketenangannya, dan banyak praktisi yang benar-benar lega. Karena Lin Suantian telah mengalahkan Susah, dapat dikatakan bahwa dia adalah eksistensi terkuat di tujuh alam dewa. Ola utama pagoda dewa. Nihun menghela nafas pelan dan berkata, kekuatan Lin Suantian memang menakutkan. Sayangnya sifat iblisnya telah terstimulasi sepenuhnya. Dia pasti akan menjadi bencana bagi tujuh alam ilahi di masa depan. Orang ini sangat kejam. Jika kita tidak menyingkirkannya, banyak orang di tujuh alam dewa akan terbunuh olehnya. Sayang sekali Suanyu menyelamatkannya. Kianhun mengerutkan kening. Nihun berkata dengan acuh tak acuh, jangan khawatir tentang ini. Bajingan tua Donghuang itu tidak akan hanya berdiri dan menonton. Meskipun Susah kalah dalam pertempuran ini, kedua belah pihak menderita kerugian besar. Tanpa bantuan pil penyembuh yang ampuh, mereka tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan kita. Nihun berkata dengan sungguh-sungguh. Sudah saatnya kita mengasingkan diri. Kekuatan tetua tamu telah melampaui kita. Jika kita tidak bekerja keras, cepat atau lambat kita akan tertinggal. Nihun tersenyum pahit. Nihun tersenyum tipis dan berkata, kecepatan kultifasi teman muda Feng memang mengerikan. He he, mengasingkan diri dan melangkah ke alam dewa guru agung bintang lima sesegera mungkin. Suantian, keponakanku, bertahanlah. Untungnya, bajingan Bai Xiaotian itu tidak menusuk hatimu. Kalau tidak, Pak Tua tidak akan bisa menyelamatkanmu. Di puncak gunung, Suanyu telah memberi Lin Suantian pil penyembuhan. Saat ini, dia masih menyalurkan energi yang kuat ke Lin Suantian untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mengapa kamu menyelamatkanku? Lin Suantian bertanya dengan keras. Mata merahnya menatap Suanyu dengan hati-hati. Menurut Lin Suantian, Suanyu tidak akan berbaik hati menyelamatkannya. Sekarang Lin Suantian terluka parah, ini adalah waktu terbaik untuk merebut kekuatan kuno dan api ilahi miliknya. Menebak kecurigaan Lin Suantian, Suanyu tersenyum dan berkata, jika Pak Tua benar-benar ingin merebut kekuatan kuno dan api ilahi milikmu, dia tidak perlu menyelamatkanmu. Jika dia melakukannya sekarang, apakah dia masih perlu memberimu pil? Nama, Suanmu diberikan kepadamu oleh Pak Tua. Orang tua itu memiliki sejumlah besar energi dari formasi reinkarnasi untuk budidayanya. Hanya masalah waktu sebelum dia naik ke dunia suci. Kekuatan dunia suci jauh lebih kuat daripada kekuatan kunomu. Lanjut Suanyu. Mendengar ini, Lin Suantian merasa lega. Kalau tidak, Lin Suantian tidak akan bisa menolak. Zusa terlalu mengecewakan Pak Tua. Zhu Yinkui meminta Pak Tua untuk menjaga Zusa, tetapi Zusa mempermalukan Pak Tua dan tidak memperlakukan Pak Tua dengan serius. Alasan aku menyelamatkanmu adalah untuk memberitahu dia bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir di tujuh alam dewa. Suanyu masih merenungkan kejadian sebelumnya. Sebagai salah satu ahli terbaik di tujuh alam dewa, bagaimana Suanyu bisa mentolerir diusir oleh Zusa? Pengusiran Zusa adalah penghinaan terbesar dalam hidup Suanyu. Jika bukan karena kekuatan ilahi penciptaan yang menahan kekuatanmu, Zusa pasti sudah dikalahkan sejak lama. Lanjut Suanyu. Setelah menstabilkan luka Lin Suantian, Suanyu melanjutkan, orang tua mengendalikan banyak kekuatan utama di tujuh alam dewa serta para penggara-pengembara. Formasi reinkarnasi sangat besar dan tidak ada habisnya. Orang tua telah membina banyak ahli selama bertahun-tahun selama kamu bersedia, Pak Tua dapat membantumu menjadikan kuil abadi Suan sebagai kekuatan terkuat di tujuh alam dewa dalam sehari. Kamu ingin membantuku? Lin Suantian bertanya dengan heran. Benar, Pak Tua ingin Zusa menyesali perbuatannya. Suan Anda mengangguk. Seberapa kuat bawahanmu? Apakah jumlahnya banyak? Lin Suantian bertanya dengan rasa ingin tahu. Satu ahli tahap transformasi ilahi dan puluhan dewa guru agung. Semua kekuatan utama di tujuh alam dewa memiliki orang-orang yang dikendalikan oleh Pak Tua, termasuk kuil guru agung Susa. Suan Anda tertawa bangga. Sepertinya kamu adalah orang paling menakutkan di tujuh alam dewa. Para ahli di bawah kendalimu mungkin bahkan tidak mengetahuinya, kata Lin Suantian sambil mengerutkan kening. Dia memiliki pemahaman tentang mantra reinkarnasi. Haha, itu benar. Sebagian besar ahli di bawah kendali Pak Tua tidak mengetahuinya, Suan Anda tidak bisa menahan tawa. Lin Suantian berkata, Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka orang-orang ini harus mendengarkan perintahku. Jika tidak, aku lebih suka menyendiri. Lagipula, tidak ada seorang pun di tujuh alam dewa yang sebanding denganku. Jika aku ingin memperkuat kuil abadi Suan, itu hanya masalah sepatah kata. Meskipun kata-kata Lin Suantian sangat arogan, itu benar. 2313 Orang tua tidak meragukan kemampuanmu, tapi aku khawatir kamu tidak tahu bahwa beberapa segel kuno di tujuh dunia dewa akan segera dibuka segelnya. Orang tua menolongmu karena dia ingin menolong dirinya sendiri. Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel kuno itu. Terlebih lagi, keberadaan segel kuno telah menyebabkan energi spiritual tujuh dunia dewa terserap dalam jumlah besar. Segel kuno juga dapat menyerap semua jenis energi, termasuk energi yang meletus selama pertempuran. Wajah Suan Yu serius, jelas sekali bahwa dia waspada terhadap segel kuno. Segel kuno, Lin Suantian mengerutkan kening. Bagaimanapun, dia telah disegel selama bertahun-tahun dan tidak tahu banyak tentang situasi tujuh dunia dewa saat ini. Suan Yu berkata dengan sungguh-sungguh, segel kuno ada di seluruh dunia. Semua kekuatan besar di tujuh dunia dewa mengetahuinya, tapi tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam segel itu. Namun, Pak tua bisa merasakan bahaya yang kuat. Lin Suantian bertanya, apakah kekuatan di dalam segel kuno itu sangat menakutkan? Suan Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin apakah kekuatan di dalam segel itu menakutkan, tapi aura kuno yang menyebar sangat menakutkan. Baiklah, kamu harus memulihkan diri dengan baik. Orang-orang di luar tidak akan bisa merasakan tempat ini. Jangan khawatir, Pak tua mengirim orang untuk membangun istana dewa abadi Suan. Setelah kamu pulih, kamu akan tahu seberapa kuat dewa abadi Suan. Istana ilahi adalah, Suan Yu melanjutkan dan menghilang dalam sekejap. Sian Er, maafkan aku atas kegagalanku kali ini. Aku pasti akan membalaskan dendammu lain kali. Lin Suantian berkata dalam hatinya dan mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena serangan diam-diam Bai Xiao Tian, Lin Suantian pasti akan membunuh Susa. Bai Xiao Tian, orang berikutnya yang mati adalah kamu. Lin Suantian telah menjatuhkan hukuman mati pada Bai Xiao Tian. Lin Suantian tidak terlalu peduli dengan segel kuno itu. Dia hanya ingin membunuh Susa dan membalaskan dendam Lin Suixian. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Istana ilahi abadi Suan belum selesai dibangun, namun sudah ada banyak ahli terkemuka yang mengawasinya. Di bawah penindasan kekuatan bela diri yang menakutkan, banyak kekuatan besar di dunia bayangan telah menyerah, dan Istana ilahi abadi Suan menjadi eksistensi terkuat di dunia bayangan. Hanya dalam waktu satu bulan, Istana ilahi abadi Suan naik ke tampuk kekuasaan dan mengguncang tujuh dunia dewa. Semua orang di tujuh alam dewa tahu tentang keberadaan kuil abadi Suan. Orang dibaliknya adalah Lin Suantian. Kekuatan utama dunia bayangan tidak berani melawan sama sekali. Sebagai sekutu Istana Dewa Naga, Istana ilahi surga luan ditindas oleh Istana ilahi abadi Suan hari ini setelah menolak untuk menyerah. Pagoda ilahi, markas besar, istana ilahi, klan monyet ilahi, dan kekuatan besar aliansi lainnya telah mengirimkan bala bantuan melalui susunan teleportasi pada saat pertama. Istana Master Yizantian terluka parah. Jika Kaisar pemusnahan dan yang lainnya tidak tiba tepat waktu, Yizantian akan mati dalam pertempuran. Yizantian, siapa mereka? Tetua kedua, Namong Tianhen, bertanya dengan bingung. Wajah para ahli ini sangat asing. Yizantian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu pemilik pagoda pemusnahan Kaisar. Saya belum pernah melihat pembangkit tenaga dewa penguasa agung ini sebelumnya. Saya yakin mereka bukan dari dunia bayangan. Namun, mereka berasal dari kuil abadisuan, faksi Lin Suantian. Dari mana Lin Suantian mendapatkan begitu banyak ahli? Setelah disegel selama 37 tahun, dia sudah terluka parah saat baru keluar. Tidak mungkin dia punya waktu untuk merekrut ahli. Yizantian, demi master pagoda ilahi, istana ilahi surga Luan akan tunduk atau keluar dari dunia bayangan. Istana ilahi abadisuan tidak akan mengizinkan siapapun yang menolak untuk tunduk. Kata dewa penguasa agung bintang delapan yang terkemuka dengan dingin. Kamu bertindak terlalu jauh. Yizantian mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Pemimpinnya berkata dengan dingin, ini adalah perintah dari ketua istana. Kamu punya waktu yang cukup untuk mempertimbangkan sebatang dupa. Kalau tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Lin Suantian, Pemusnahan Kaisar mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat takut pada orang ini. Tuan Pagoda Pemusnahan Kaisar, Tuan Istana kami pernah berkata kepada semua orang di tujuh dunia dewa bahwa dia ingin semua orang dikuburkan bersama istri Tuan Istana. Cepat atau lambat, giliran pagoda ilahi Anda. Mengapa Anda perlu mengganggu Luan Heaven Divine Palace? Pemimpin itu berkata dengan arogan. Bahkan jika Mihun hadir, mereka tidak menaruh pagoda ilahi di mata mereka. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa istana penyaring bayangan telah diserahkan kepada ketua istana. Bahkan jika Dong Huang Wuji dan Mihun mengambil tindakan, kuil abadisuan kami tidak akan takut. Master Pagoda Pemusnahan Kaisar, sebaiknya pikirkan baik-baik. Ria terkemuka itu melanjutkan. Istana Pengayakan Bayangan sudah menyerah. Bagaimana mungkin, Leng Moksi, benda lama itu, sudah diserahkan. Wajah Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya berubah drastis. Mereka semua kaget dan tidak percaya. Leng Moksi adalah seorang ahli transformasi ilahi. Istana Pengayakan Bayangan adalah kekuatan transcendent di tujuh dunia dewa. Namun, mereka telah menyerah. Huh, mengikuti angin. Tidak berguna. Nijian mengertakkan gigi dan mengutuk. Mokingsuan mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, Leng Moksi, rubah tua itu, sangat licik. Siapa yang tahu apa yang dia rencanakan? Karena kamu sangat mampu, maka jangan pernah memikirkannya. Lakukan saja. Dewa Guru Agung Bintang Delapan lainnya mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Beraninya kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Nihun sangat marah. Pemimpinnya berkata dengan dingin, dengan sedikit kekuatanmu, sejujurnya, aku tidak menganggapmu serius. Kata-katanya yang sangat arogan membuat wajah Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya menjadi sangat muram. Mereka semua sangat marah. Namun, mereka memang berhak untuk bersikap sombong. Bagaimanapun, budidaya mereka jauh lebih unggul daripada Pemusnahan Kaisar dan yang lainnya. Yang terlemah adalah Dewa Guru Agung Bintang Lima, dan yang terkuat adalah Dewa Guru Agung Bintang Delapan. Formasi mereka cukup untuk menghancurkan Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya. Terlalu sombong. Apa menurutmu kami mudah ditindas? Ini terlalu banyak. Bertarunglah dengan mereka. Berengsek. Beraninya kau meremehkan kami. Tower Master, beri perintah. Bertarunglah dengan mereka. Semua orang dari aliansi sangat marah, dan niat membunuh mereka melonjak. Baiklah, waktunya habis. Ayo kita lakukan. Pria terkemuka itu berkata dengan dingin. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Suara dingin terdengar. Suara dingin ini membuat Kaisar Pemusnahan dan yang lainnya gemetar. Ledakan. Engah. Sebelum pemimpin kuil abadi suan sempat bereaksi, tiba-tiba terjadi ledakan. Pria itu memuntahkan darah, dan tubuhnya terbang seperti bola meriam. Kekuatannya begitu besar sehingga wajah pria itu mungkin berubah bentuk. Feng Wuchen. Tian Tu. Ekspresi pembangkit tenaga listrik kuil abadi suan berubah drastis, dan dia menjadi sangat ketakutan. Orang yang berbicara adalah Feng Wuchen. Dan orang yang menyerang adalah pemimpin Dewa Perang Darah, Tian Tu. Dewa Guru Agung Bintang VIII tidak berbeda dengan semut di depan Tian Tu. Tuan Feng. Orang-orang dari aliansi sangat gembira, dan kebencian mereka dilampiaskan. Bukankah kamu bilang kamu akan menyerang? Kenapa kamu tidak menyerang? Feng Wuchen berjalan selangkah demi selangkah, dan mata dinginnya menata pembangkit tenaga listrik kuil abadi suan. Tian Tu adalah pembangkit tenaga listrik puncak Sein Transformation. Siapa yang berani menyerang? Selain itu, Dewa Perang Darah memiliki lima pusat kekuatan Sein Transformation. Feng Wuchen, San Tong sudah tidak berada di alam tujuh dewa lagi. Apakah kau benar-benar berpikir Dewa Perang Darah dapat melindungimu? Kekuatan guru kuil kita, Dewa Guru Agung Bintang VII berkata dengan muram. Saya tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Jika Anda tidak berani menyerang, kembalilah dan beritahu Lin Suantian bahwa saya, Feng Wuchen, sedang melindungi kuil Luantian. Jika dia memiliki pertanyaan, dia bisa bertanya kepada saya, kata Feng Wuchen mendominasi dengan aura yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 2314 Feng Wuchen, saya harap Anda tidak menyesali ini, kata penguasa Bintang VII dengan dingin. Tian Tu, bunuh siapapun yang mengucapkan sepatah katapun, kata Feng Wuchen dingin. Anda, penguasa Bintang VII sangat marah. Dia tidak menyangka Feng Wuchen menjadi begitu sombong tanpa dukungan bermata satu. Namun, dia tidak menyangka kata-kata Feng Wuchen adalah perintah untuk Sue San. Ledakan. Ketika penguasa Bintang VII mengucapkan kata, kamu, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyesalinya. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras, dan dia langsung berubah menjadi kabut berdarah. Jiwanya tersebar. Dia bahkan tidak tahu apa yang terjadi saat dia meninggal. Teguk. Kekuatannya yang menakutkan dan metodenya yang kejam sangat mengintimidasi semua orang yang hadir. Kenapa kamu tidak nyahlah? Feng Wuchen berteriak dengan dingin. Lusinan ahli kuil abadi suan sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri ketakutan, tidak berani bersuara. Para ahli aliansi bersorak seolah kebencian mereka telah dilampiaskan. Sebelumnya, mereka telah sepenuhnya ditindas dan semuanya marah. Sekarang keadaan telah berubah, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Terima kasih, Tuan Feng. Izan Tian buru-buru menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Midi juga buru-buru berkata, syukurlah tetua tamu datang tepat waktu. Kalau tidak, kami tidak akan bisa menangani mereka. Semua orang kagum. Hanya Feng Wuchen yang berani membunuh orang dengan begitu tidak bermoral. Para ahli ini tidak dikenal. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Di mana Lin Suan Tian menemukan mereka. Feng Wuchen sangat bingung. Mi Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Meskipun ada banyak ahli penguasa di tujuh alam dewa, kurang lebih aku telah melihatnya. Namun, aku belum pernah melihat ahli ini hari ini. Patua juga belum pernah melihat mereka sebelumnya. Dengan budidaya mereka, mereka seharusnya cukup terkenal di tujuh alam dewa. Namun, saya tidak mengenal satu pun dari mereka. Mereka sangat akrab dengan kita. Mi Jian juga menganggapnya sangat aneh. Patua telah menebak seseorang, kata Moking Suan sambil mengerutkan kening. Men Zentian tersenyum tipis dan berkata, Patua juga menebak seseorang. Sepertinya orang yang ditebak oleh kedua senior itu adalah Suanyu. Hal lama ini benar-benar merepotkan. Aku ingin tahu berapa banyak orang yang berada di bawah kendalinya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Men Zentian tertawa keras dan berkata, Tuan Feng benar. Selama pertempuran antara Lin Suantian dan Susa, Suanyu menyelamatkan Lin Suantian. Dia pasti diam-diam membantu Lin Suantian. Namun, Patua tidak mengerti mengapa Suanyu tidak melakukannya jangan bertindak saat ada kesempatan bagus. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan melewatkan kekuatan kuno dan api ilahi di depan kesempatan luar biasa ini. Tindakan Suanyu memang membingungkan. Suan kamu memiliki susunan reinkarnasi, jadi mudah bagimu untuk membina para ahli. Wajah-wajah asing ini pasti telah dipelihara olehnya. Kalau tidak, Lin Suantian tidak akan mampu merekrut begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu, Mo King Suan menambahkan. Ya, itu masuk akal. Kaisar pemusnahan mengangguk. Nyi Yuan bingung. Suanyu, orang tua, apa yang kamu coba lakukan? Menggunakan Lin Suantian. Lin Suantian tidak bodoh. Lei Tianyan menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kekuatan Lin Suantian, dia tidak membutuhkan bantuan siapapun kecuali mereka membutuhkan bantuannya. Cepat atau lambat kau akan mengerti. Feng Wuchen mengangkat bahunya dan berkata, semuanya, kembalilah dan berkultivasi. Aku telah memberimu banyak cincin interspatial lima kali lipat. Cepat dan tingkatkan kultivasimu. Tuan Feng, bicaramu seolah-olah kamu telah menerobos lagi, kata Huang Yun sambil tersenyum pahit. Kamu benar. Feng Wuchen menyeringai, sepertinya dia akan membuatnya kesal. Wajah Huang Yun menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Di mata Huang Yun, Feng Wuchen masih merupakan junior yang lemah. Sekarang, dalam waktu kurang dari tiga tahun, budidaya Feng Wuchen telah melampaui miliknya. Tidak hanya itu, kekuatan tempur Feng Wuchen telah melampaui kaisar pemusnahan dan yang lainnya. Kita tidak bisa membandingkan, kita tidak bisa membandingkan, pemusnahan kaisar dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Residen men, harta karunnya hilang. Kirimkan ke kuil dewa naga sesegera mungkin. Saya akan pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan menghilang dalam sekejap. Huang Yun, bukankah kamu mengirim seseorang untuk mengirimkan barang tiga hari yang lalu? Men Zhentian memandang Huang Yun dengan kaget. Huang Yun tercengang dan berkata dengan hampa, aku, aku melakukannya, dan itu adalah harta senilai tiga bulan. Tuan Feng menggunakan semuanya dalam tiga hari. Apa? Para ahli dari aliansi terkejut. Barang senilai tiga bulan, seberapa mengerikankah hal itu? Feng Wuchen menggunakan semuanya dalam tiga hari. Mutiara ilahi penentang surga tingkat dewa. Semua orang berseru pada saat bersamaan. Semakin menakutkan mutiara ilahi penentang surga, semakin banyak harta yang dibutuhkan untuk memurnikannya. Dengan harta senilai tiga bulan, Feng Wuchen tidak hanya memurnikan mutiara ilahi penentang surga, tetapi juga memurnikan berbagai pil tingkat raja. Para ahli kuil dewa naga tingkat penguasa meningkat pesat dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga tingkat penguasa. Mereka tidak jauh dari terobosan ke tingkat raja agung. Liu Qingyang dan para ahli yang mulia lainnya juga akan melangkah ke tingkat penguasa. Kuil dewa naga menjadi semakin kuat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melampaui menara surgawi dan mengejar kekuatan transendental. Kuil dewa Suan. Para ahli yang melarikan diri karena ketakutan telah memberitahu Suanyu tentang apa yang telah terjadi. Suan Anda tidak bisa menahan tawa. Feng Wuchen, beraninya kamu menjadi begitu sombong tanpa dukungan santong. Itu hanya dewa perang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa melindungi mereka? Aku tidak menganggapmu serius. Suanyu mungkin satu-satunya di tujuh alam surgawi yang berani menggunakan kata seperti itu terhadap dewa perang. Bodoh sekali. Sepertinya dia terbiasa sombong dan tidak bisa berubah, kata Suanyu dengan nada menghina. Tuanku, Feng Wuchen terlalu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius Anda dan guru kuil dewa Suan, seorang ahli tingkat raja yang hebat mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia jelas sangat tidak puas. Aku pernah melihat Feng Wuchen ini sebelumnya. Dia memiliki banyak kekuatan kuno dan api ilahi. Dia seorang jenius yang luar biasa, suara acuh-ta'acuh Lin Suantian terdengar. Salam, guru kuil. Lusinan ahli tingkat raja berlutut dengan hormat. Menurutku Feng Wuchen tidak bodoh. Menurutku dia sangat pintar. Orang biasa tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh kekuatan kuno dan api ilahi sebanyak itu. Sosok Suanyu muncul diam-diam di kuil. Setelah sebulan, luka Lin Suantian telah sembuh total. Tuan kuil, Feng Wuchen mengatakan bahwa dia melindungi Aula Dewa Phoenix. Dia juga mengatakan bahwa Anda dapat bertanya kepadanya jika Anda tidak mengerti, kata seorang ahli tingkat penguasa yang hebat dengan hormat. Ekspresi Lin Suantian tidak berubah. Dia memandang Suanyu dan berkata, kamu tidak mengecewakanku. Kamu diam-diam telah membina begitu banyak ahli. Keponakan Suantian, apa rencanamu sekarang? Suan Anda bertanya sambil tersenyum. Berikan perintahnya. Hancurkan Kaisar Dewa Dunia Bawah dan ratakan Aula Dewa Dunia Bawah. Bunuh semua kekuatan alam Dewa Dunia Bawah yang tidak tunduk. Setelah itu, bunuh Kaisar Jiwa Tenang dan Kaisar Jiwa Surgawi. Adapun Aula Dewa Utama Besar, saya akan menanganinya sendiri, kata Lin Suantian dingin. Setiap kata dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Saat semua kekuatan dari berbagai alam menyerah, aku akan membunuh mereka semua dan menggunakan darah mereka untuk memberi makan altar 10.000 jiwa. Lin Suantian berkata dengan dingin. Kata-kata Lin Suantian membuat takut lusinan ahli tingkat raja yang hebat. Bahkan Suanyu tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Kaisar Ilahi Sembilan Surga 2315 Pertama, dia menggunakan kekerasan untuk menekan kekuatan tujuh alam dewa, lalu menggunakan metode brutal untuk membunuh mereka semua. Betapa kejamnya itu. Jika Suanyu dan yang lainnya tahu bahwa Lin Suantian dapat membunuh jutaan petani dengan lambayan tangannya, mereka mungkin akan pingsan karena terkejut. Hallmaster, bagaimana dengan istana Dewa Phoenix? Dewa Guru Agung bertanya dengan hormat. Feng Wuchen mendapat bantuan dari Suezanshen, Donghuang Uji, dan Mi Hun. Jangan sentuh dia untuk saat ini. Pertama, taklukkan kekuatan dari berbagai alam. Saya akan memberi Anda waktu tiga hari. Jika Anda tidak dapat melakukannya, aku akan membunuh kalian semua. Lin Suantian berkata tanpa ekspresi. Ya, Tuan Balai, lusinan Dewa Agung menerima perintah tersebut dengan hormat. Hati mereka dipenuhi ketakutan saat mereka meninggalkan Aula satu demi satu. Aura Lin Suantian terlalu menakutkan. Tinggal lebih lama adalah siksaan bagi mereka. Keponakan Suantian, apakah kamu berencana berurusan dengan Suza sekarang? Suan Anda bertanya. Lin Suantian menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya aku tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Membunuhnya secara langsung akan terlalu mudah baginya. Itu tidak akan mampu menebus penderitaan Sianer selama 37 tahun. Terakhir kali, dia datang kepadaku atas kemauannya sendiri. Aku lebih suka menghancurkan pasukannya secara perlahan dan membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri bahwa aku menghancurkan usahanya sedikit demi sedikit. Aku ingin dia tahu betapa pentingnya Sianer di hatiku. Saya ingin dia menyesali segalanya. Suanyu berkata dengan acu tak acu, tidak peduli apa yang kamu lakukan, Pak Tua akan mendukungmu. Semua ahli yang diasuh oleh Pak Tua akan mendengarkan perintah Anda. Suanyu, bisakah kamu membawaku untuk melihat segel kuno? Lin Suantian memandang Suanyu dan bertanya. Suanyu menganggup dan berkata, ayo pergi. Dunia bayangan juga memilikinya. Kamu seharusnya bisa merasakan arah aliran energi spiritual langit dan bumi. Keponakan Suantian, melihatmu sangat mencintai Sianer, Pak Tua bisa memberitahumu sebuah berita. Suan Anda tiba-tiba berkata, Berita apa? Lin Suantian bertanya. Kamu seharusnya tahu tentang kekuatan waktu kuno, kan? Itu dapat mengontrol waktu. Jika Anda bisa mendapatkan kekuatan waktu, Anda mungkin bisa memutar kembali waktu. Suan kamu berkata dengan acuh tak acuh. Memutar kembali waktu. Lin Suantian terkejut, lalu bertanya dengan cemas, bisakah Dewa Waktu benar-benar memutar balik waktu? Suan Anda mengangguk. Menurut legenda, kekuatan suci waktu tersegel di bagian terdalam gunung roh binatang. Meski aku tidak yakin, kamu bisa mencobanya. Aku akan segera pergi ke gunung roh binatang. Aku akan melihat segel kuno itu lain kali. Lin Suantian segera menuju ke gunung roh binatang. Bagi Lin Suantian, Lin Suixian lebih penting dari apapun. Lusinan ahli Toksuan Immortal Divine Palace sudah mulai bergerak. Mereka dibagi menjadi tiga kelompok dan masing-masing menuju ke alam dunia bawah, alam nether, dan alam jiwa surgawi. Kemana pun para ahli dari Allah Ilahi Abadi Suan lewat, mereka akan memusnahkan kekuatan apapun yang berani melawan. Kekuatan lain, besar dan kecil, begitu ketakutan sehingga mereka menyerah, tidak berani melawan. Raja Jiwa Tenang, Raja Tianhun, dan yang lainnya mundur ke Istana Dewa Utama Agung. Dalam waktu kurang dari empat jam, dunia dewa nether, dunia dewa yang mendalam, dunia jiwa nether, dan dunia jiwa surgawi semuanya berada di bawah kendali Allah Ilahi Abadi yang mendalam. Pada saat ini, lusinan ahli sedang menuju alam pembunuhan dewa dan alam dewa penguasa. Selain kuil naga dan pasukan aliansi, semua kekuatan lain ditekan oleh kekuatan yang mengerikan, dan mereka yang melawan terbunuh. Semua kekuatan ketakutan dan tidak berani melawan. Tidak apa-apa jika mereka berada di alam lain, tetapi mereka berani menjadi begitu sombong di alam dewa utama. Mereka sama sekali tidak menganggap serius kuil naga dan pagoda ilahi. Mereka bahkan tidak menganggap serius Istana Agung Utama. Dalam waktu kurang dari sehari, tujuh alam dewa menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan banyak kekuatan dibantai tanpa ampun. Kekuatan dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam ketakutan dan keputus asaan yang mendalam. Bahkan pertarungan hebat antara para ahli dunia suci tidak membuat mereka begitu takut dan putus asa. Berdarah dingin, kejam, dan kejam, tidak diragukan lagi itulah ciri khas Istana Ilahi Abadisuan. Meski sudah mengajukan, tidak ada yang tahu konsekuensi apa yang menanti mereka. Saat itu, banyak kekuatan dari tujuh alam dewa pergi ke Istana Ilahi Abadisuan untuk bertobat, tetapi mereka tidak pernah kembali. Tidak ada kabar tentang mereka sampai sekarang. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Sekarang setelah mereka menyerah, mereka khawatir akan berakhir dengan cara yang sama. Hanya Tuan Feng yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Kirim seseorang ke Kuil Naga. Ketika kekuatan tujuh alam dewa putus asa, orang pertama yang mereka pikirkan adalah Feng Wuchen. Hanya Feng Wuchen yang bisa menyelamatkan mereka. Hanya Feng Wuchen yang memiliki kemampuan untuk melawan Lin Suantian. Untuk sementara waktu, para penggarap dari berbagai kekuatan dari berbagai alam bergegas ke Kuil Naga untuk meminta bantuan. Alun-alun Kuil Naga dipenuhi orang. Tuan Feng, kami adalah pasukan bawahan keluarga Ken di wilayah Cloud. Tolong selamatkan wilayah Cloud kami. Tuan Feng, anakku adalah murid istana ilahi. Tolong bantu kami, Tuan Feng. Istana Dewa Abadi Suan tidak berani melakukan apapun kepada Tuan Feng. Tolong selamatkan kami, Tuan Feng. Sejumlah besar pembudidaya, kuat atau lemah, berlutut di alun-alun Kuil Naga dan memohon Feng Wuchen untuk menyelamatkan mereka. Di aula utama Kuil Naga, Mi Hun dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya. Karena itu, para ahli dari pasukan sekutu berkumpul di Kuil Naga. Dalam waktu kurang dari sehari, semua kekuatan di tujuh alam dewa yang menolak untuk menyerah di bantai. Orang normal tidak akan mampu melakukan hal seperti itu. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya, Feng Zheng Xiong berkata dengan sungguh-sungguh. Mi Yuan berkata dengan murung, Lin Suantian ini gila. Apa yang dia coba lakukan? Kekuatan besar di luar meminta bantuan kita. Apa yang harus kita lakukan? Men Zentian bertanya dengan cemas. Ini adalah masalah serius. Sekali kita turun tangan, itu setara dengan mendeklarasikan perang dengan Lin Suantian. Orang ini terlalu kuat, bahkan Zusa tidak dapat menekannya. Istana Jiwa Suci, Suku Dunia Bawah, dan Suku Roh Ilahi memiliki semuanya. Diserahkan kepada Lin Suantian. Ini tidak mudah untuk ditangani. Long Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh. Segel kuno akan segera dibuka. Ini bukan saat yang tepat untuk memulai perang. Jika kita melakukannya, kita akan membutuhkan bantuan dari dunia ilahi luar angkasa. Akan ada banyak korban jiwa. Mo King Suan mengerutkan kening. Tuan Muda, apakah Anda punya ide? Long Ni Tian memandang Feng Wu Chen dan bertanya. Pelindung Raja Naga berkata dengan sungguh-sungguh, karena mereka telah menyerah, Lin Suantian tidak akan melakukan apapun kepada mereka. Lin Suantian hanya ingin membalaskan dendam tunangannya. Dia hanya ingin membunuh Zusa. Saya tidak berpikir Lin Suantian bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia ingin mengubur semua orang di tujuh alam dewa. Jutaan pembudidaya menghilang terakhir kali. Mereka pasti dibunuh olehnya. Ibu Naga menggelengkan kepalanya. Feng Wu Chen berkata dengan acu-ta'acu, jika kita ingin menyelamatkan mereka, kita harus memulai perang. Jika tidak, Lin Suantian mungkin akan membunuh mereka semua. Lin Suantian memiliki Suanyu di belakangnya. Ada terlalu banyak orang yang terlibat. Siapa tahu berapa banyak ahli yang dikendalikan benda tua ini. Hanya senior Dong Huang yang bisa bertarung dengan Lin Suantian. Aku bahkan merasa bahwa orang ini lebih kuat dari senior Dong Huang, kata Long King Hun. Api darah langit yang membara itu mengerikan. Orang tua tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Dong Huang Wu Ji menggelengkan kepalanya. Apa yang Lin Suantian coba lakukan? Apakah itu benar-benar hanya untuk membalaskan dendam tunangannya? Miao King King sangat bingung. Mungkin itu masalahnya, kata Mu Hong Lian. Seberapa menakutkankah Lin Suantian ini? Tubuh Liu King yang bergetar. Banyak orang merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. 2316. Di kedalaman gunung roh binatang. Sosok Lin Suantian muncul diam-diam. Karena itu adalah aura manusia, piton terbang bersisik diok dan banyak binatang iblis kuat lainnya merasakannya. Lin Suantian. Ketika mereka melihat siapa orang itu, naga jauh hijau, piton terbang sisik diok, dan binatang iblis kuat lainnya terkejut. Semua orang di tujuh alam dewa tahu betapa menakutkannya Lin Suantian. Ular hijau? Ular hijau? Kita bertemu lagi, kata Lin Suantian acuh tak acuh sambil perlahan turun. Naga banjir hijau mengerutkan kening dan bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mendengar bahwa gunung roh binatang memiliki kekuatan waktu, jadi saya datang untuk bertanya. Saya harus merepotkan kalian berdua untuk membawa saya ke sana. Terima kasih. Lin Suantian berkata dengan acuh tak acuh dan sopan. Waktu kekuatan dewa, naga banjir hijau dan binatang iblis lainnya terkejut. Memang ada kekuatan kuno yang tersegel di gunung roh binatang? Dan itu memang kekuatan waktu, tapi sudah diambil oleh Feng Wuchen. Benar, ku dengar kekuatan dewa waktu dapat memutar balik waktu. Kuharap aku bisa menggunakannya untuk menghidupkan kembali tunanganku. Kuharap kalian berdua bisa membantuku. Aku tidak bisa hidup tanpa sianer. Lin Suantian berkata dengan tulus. Sejujurnya, aku sudah bertemu terlalu banyak manusia, tapi ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang yang tergila-gila padamu. Meski kita musuh, aku bersedia membantumu. Naga ular hijau menghela nafas dan tersentuh. Terima kasih. Lin Suantian menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Kekuatan ketuhanan waktu telah tersegel di gunung roh binatang selama bertahun-tahun, namun Feng Wuchen membuka segelnya dan mengambilnya belum lama ini. Kekuatan ketuhanan waktu ada pada raja kita, kata piton terbang bersisik giok. Feng Wuchen. Terima kasih banyak. Lin Suantian mengungkapkan rasa terima kasihnya sekali lagi sebelum pergi dalam sekejap. Piton terbang bersisik giok menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak dapat membayangkan pria yang berdiri di puncak tujuh alam dewa akan begitu tergila-gila pada seorang wanita. Kami tidak memahami cinta manusia. Naga banjir hijau menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya, Lin Suantian muncul di alam dewa utama. Namun sebelum pergi ke kuil dewa naga, Lin Suantian berencana membunuh satu orang terlebih dahulu. Bayi Xiao Tian, pergi dari sini. Suara dingin Lin Suantian bergema di seluruh aula ilahi utama. Suara dingin Lin Suantian membuat semua orang ketakutan. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Di mata mereka, Lin Suantian tidak berbeda dengan hantu. Lin Suantian ada di sini. Ini sudah berakhir. Oh tidak, Lin Suantian ada di sini. Cepat lapor kepada Tuhan. Kita sudah mati. Dia meninggal. Di dalam kuil utama agung, para overgot dan banyak pembangkit tenaga listrik berada dalam keadaan panik, benar-benar kehabisan akal. Apakah ini masih merupakan kekuatan terkuat yang dapat mengguncang tujuh alam dewa? Pada saat ini, Bayi Xiao Tian sudah lama ketakutan hingga putus asa. Setelah gagal membunuh Lin Suantian dengan serangan diam-diamnya, Bayi Xiao Tian tahu bahwa dia sudah mati. Sekarang dia belum pulih dari luka-lukanya, Lin Suantian datang untuk membunuhnya. Lin Suantian muncul di alun-alun istana dewa agung. Tubuhnya diselimuti aura pembunuh yang dingin. Semua orang mundur ketakutan. Tidak ada yang berani bergerak. Tuan muda balai, mohon tenang dulu, kata tetua ketiga dengan wajah penuh ketakutan. Bayi Xiao Tian, aku tidak ingin mengulanginya lagi. Apakah kamu akan keluar sendiri, atau kamu ingin aku masuk dan menyeretmu keluar? Suara dingin Lin Suantian bergema di kuil utama agung lagi. Aura menakutkan langsung menyelimuti Aula Utama Agung, tanpa ampun menekannya. Sejumlah besar petani terjatuh ke tanah tanpa daya, wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa sakit. Tidak ada yang bisa menahan aura menakutkan Lin Suantian. Tidak lama kemudian, Bayi Xiao Tian keluar dari istana dengan wajah pucat. Penjaga, semua orang menoleh untuk melihat Bayi Xiao Tian dengan ngeri. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan dan ketidakberdayaan. Lin Suantian meraih udara, dan Bayi Xiao Tian terbang. Kamu punya nyali. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam. Lin Suantian berkata dengan dingin. Kamu mengatakan bahwa kamu ingin semua orang di tujuh alam dewa mati bersama Lin Suik Sian. Setelah Tuhanku dikalahkan, tidak ada dari kita yang akan hidup. Aku tidak ingin mati, jadi aku hanya bisa membunuhmu, kata Bayi Xiao Tian lemah. Aku tahu aku tidak akan hidup hari ini. Jika kau ingin membunuhku, silakan saja. Bayi Xiao Tian sudah siap untuk mati. Susah terluka parah dan masih dalam masa pemulihan di pengasingan. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan nyawanya. Bayi Xiao Tian hanya bisa menerima nasibnya. Aku akan menepati janjiku. Namun, kamu harus mati bersama Sian Er terlebih dahulu. Lin Suantian berkata dengan dingin. Dia mengaktifkan kekuatannya yang menakutkan dan menjentikan kepala Bayi Xiao Tian. Lin Suantian tidak kenal ampun, dan Bayi Xiao Tian meninggal di tempat. Tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menghargainya. Aku akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Lin Suantian berkata dengan dingin. Kemudian, dia menghilang dalam sekejap. Lin Suantian datang ke kuil utama untuk membunuh Bayi Xiao Tian. Ketika Lin Suantian muncul lagi, dia sudah berada di atas kuil Dewa Naga. Kebetulan berbagai kekuatan di tujuh alam dewa memohon kepada Feng Wuchen untuk menyelamatkan mereka di alun-alun kuil Dewa Naga. Lin Suantian Penampilan Lin Suantian membuat semua orang ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Ekspresi Lin Suantian tidak berubah meskipun ada pakar dari berbagai kekuatan. Di aula utama, Feng Wuchen, Annihilation Soul, dan yang lainnya memperhatikan penampilan Lin Suantian. Melapor kepada Tuan Feng, Lin Suantian ada di sini. Seseorang memasuki aula utama dan melaporkan dengan hormat. Apa yang dilakukan orang ini di sini? Kaisar Merah merasa bingung. Apakah dia berencana menyerang kuil Dewa Naga? Liu Qingyang mengerutkan kening. Wajahnya menjadi dingin. Aku khawatir dia tidak ada di sini dengan niat baik, kata jiwa pemusnahan dengan sungguh-sungguh. Dong Huang Wuji berkata dengan acuh tak acuh, ayo keluar dan lihat dulu. Lagi pula, Lin Suantian sendirian. Feng Wuchen, bisakah kau keluar dan menemuiku? Suara tenang Lin Suantian bergema di kuil Dewa Naga. Tidak lama kemudian, Feng Wuchen dan Eselon atas pasukan aliansi keluar dari aula utama. Semua orang menilai Lin Suantian. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya. Siapa yang berani percaya bahwa pria muda dan tampan seperti itu adalah ahli puncak yang menimbulkan ketakutan di hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di tujuh alam dewa. Feng Wuchen memandang Lin Suantian dan bertanya dengan acuh tak acuh, mengapa kamu mencari saya? Memang ada sesuatu yang aku butuh bantuanmu. Lin Suantian berkata dengan sopan. Mari kita dengarkan. Feng Wuchen mengangguk. Lin Suantian berkata, saya mendengar bahwa Anda memiliki kekuatan waktu. Bisakah Anda membantu saya menghidupkan kembali Lin Suixian? Kamu ingin menggunakan kekuatan waktu untuk membalikkan waktu. Jiwa pemusnahan mengerutkan kening dan bertanya. Ini adalah sesuatu yang terjadi sebulan yang lalu. Bisakah kamu melakukannya? Semua orang diam-diam bingung. Itu benar. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Sian, R sangat penting bagiku. Aku harap kamu dapat membantuku. Lin Suantian memandang Feng Wuchen. Kekuatan waktu memang dapat membalikkan waktu, tetapi terlalu banyak waktu telah berlalu. Saya tidak dapat menghidupkan kembali Lin Suixian. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Selama kamu punya kekuatan yang cukup, kamu bisa membalikkan waktu meski setahun, apalagi sebulan. Sebuah suara tua terdengar. Suan kamu. Wajah Annihilation Soul menjadi gelap. Men Zentian mengerutkan kening dan berkata, itu benar-benar dia. Desir. Suan Yu muncul dalam sekejap. Aura menakutkan tersapu tanpa kendali. Feng Wuchen, jika kamu tidak memiliki cukup kekuatan, kamu dapat meminjamkanku kekuatan waktu. Jangan khawatir, aku tidak suka mengambil barang orang lain. Lin Suantian masih sopan. 2.317 Feng Wuchen, aku tidak tahu apakah kamu punya kekasih, tapi Sian R adalah segalanya bagiku. Aku berhutang banyak padanya. Saat ini, aku hanya ingin berbaikan padanya, untuk menebus 37 tahun terakhir. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menggunakan kekuatan Dewa Waktu. Selama waktu dapat kembali ke masa sebelum Sian, R meninggal, akan ada cara untuk menyelamatkan jiwanya. Aku tahu ini mendadak, tapi ini satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali Sian R. Aku harap kamu bisa membantu. Masih banyak hal yang belum saya lakukan. Saya harap dia bisa melihatnya. Lin Suantian memandang Feng Wuchen dan berkata dengan tulus. Saya tidak menyangka Lin Suantian memiliki sisi tergila-gila. Gadis bernama Sianir itu pasti sangat bahagia. Ada begitu banyak wanita cantik di tujuh alam Dewa, tapi dia mencintai Lin Suik Sian. Bahkan setelah 37 tahun, mereka masih memiliki satu sama lain di hati mereka. Bagi Lin Suik Sian, dia tidak segan-segan putus dengan ayah kandungnya. Lin Suantian sangat istimewa. Meskipun dia membunuh tanpa mengedipkan mata, dia berbeda dari tuan muda yang menyakiti wanita. Miao Qingqing dan Lan Yue tersentuh oleh kata-kata Lin Suantian. Saya bersimpati dengan pengalaman Anda, tapi maaf, saya tidak dapat membantu Anda. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menolak tanpa ragu-ragu. Apakah begitu? Mata Lin Suantian berkilat kecewa. Suantian, keponakanku, ambil saja kekuatan Dewa waktu miliknya. Dengan kultifasimu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk memutar balik waktu sebulan, kata Suanyu dengan dingin. Aku bilang aku tidak akan mengambil barang orang lain. Ini yang aku janjikan pada Sianer, kata Lin Suantian acuh tak acuh. Maaf mengganggumu, aku akan memikirkan cara lain. Selamat tinggal, Lin Suantian menangkupkan tinjunya dan menghilang. Lin Suantian pergi begitu saja. Feng Wuchen dan yang lainnya terkejut. Bahkan Suanyu pun terkejut. Mereka mengira setelah Feng Wuchen menolak, Lin Suantian akan memaksakan jalannya. Siapa yang mengira Lin Suantian akan pergi? Semua orang saling memandang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Dengan kekuatan mengerikan Lin Suantian, api ilahi yang paling kuat, dan kekuatan kuno, dia tidak perlu takut pada Feng Wuchen. Lin Suantian terlihat sangat sopan dan sopan, tapi dia adalah iblis pembunuh. Kenapa dia tidak bergerak? Feng Wuchen sangat bingung. Semua orang juga sangat bingung, tidak bisa mengerti sama sekali. Suanyu, apa yang ingin kau lakukan? Setelah Lin Suantian pergi, Mi Hun bertanya dengan dingin. Suanyu mengelus janggut putihnya dan mencibir, kamu tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup, jadi kamu tidak perlu mengetahuinya. Nikmati sisa waktumu. Hahaha, Suanyu tertawa dengan arogan saat sosoknya menghilang. Setelah Suanyu pergi juga, pembangkit tenaga listrik dari berbagai kekuatan tujuh alam dewa yang datang untuk meminta bantuan terus berlutut dan memohon untuk nyawa mereka. Feng Wuchen merasakan sakit kepala. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Bukan karena Feng Wuchen tidak ingin menyelamatkannya, tetapi ini bukan saat yang tepat untuk memulai perang. Jika mereka memulai perang, kedua belah pihak akan menderita, dan kekuatan perang akan diserap oleh segel kuno. Mereka bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam segel kuno itu. Jika mereka memulai perang dengan gegabuh dan menyebabkan kedua belah pihak menderita, segel kuno itu akan terbuka. Jika apa yang dikatakan santong benar, maka yang menunggu mereka adalah kematian. Terlebih lagi, segel kuno bisa dibuka segelnya kapan saja. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain menyetujuinya dengan acuh-ta'acuh dan mengusir pembangkit tenaga listrik itu. Setelah meninggalkan Istana Dewa Naga, suasana hati Lin Suantian tenggelam ke dasar. Tidak mudah untuk menghidupkan kembali harapannya, tetapi Feng Wuchen tidak bersedia membantu. Tidak ada cara lain. Hati Lin Suantian dipenuhi kesedihan. Perasaan kehilangan orang yang dicintai membuatnya merasa hatinya ditusup pisau. Keponakan Suantian, kamu tidak perlu kecewa, Suan Yu menghiburnya. Apakah ada cara lain? Lin Suantian menutup matanya dengan putus asa. Suan Yu tersenyum tipis dan berkata, bagaimana jika itu milik orang mati? Bunuh Feng Wuchen, Lin Suantian perlahan membuka matanya. Ini adalah satu-satunya cara Anda dapat membangkitkan Lin Suixian. Tanpa kekuatan ilahi waktu, Anda tidak dapat membangkitkan Lin Suixian, jadi Anda harus mendapatkan kekuatan ilahi waktu. Suan Anda mengangguk. Lin Suantian berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak akan menindas yang lemah kecuali mereka yang pantas dibunuh. Inilah yang saya janjikan pada Sian Er. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata saya hanya karena Sian Er sudah mati. Kecuali saya bisa, mau bagaimana lagi, Feng Wuchen bukan tandinganku. Selain mereka yang pantas dibunuh, Lin Suantian benar-benar tidak menyerang orang lain. Dia hanya mengirim orang untuk menekan pembangkit tenaga listrik tujuh alam dewa. Adapun jutaan pembudidaya, dia tidak bisa menahannya. Feng Wuchen adalah orang yang pantas dibunuh. Anda ingin semua orang di tujuh alam dewa dikuburkan bersama Lin Suixian. Feng Wuchen secara alami ada di antara mereka, kata Suanyu. Setelah jeda, Suanyu melanjutkan, seharusnya kau sudah melihatnya sekarang. Para ahli dari tujuh alam dewa memohon bantuan Feng Wuchen. Feng Wuchen pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Dia pasti akan menghentikanmu. Hanya masalah waktu sebelum kau membunuhnya. Dia tidak bisa menghentikanku. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Jika benar-benar tidak ada cara lain, kami akan mengirim orang untuk merebut kekuatan ilahi waktu. Sampaikan perintahku. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah tunduk kepadaku adalah untuk segera datang ke kuil abadi Suan. Karena mereka tidak dapat menyelamatkan Sian Er, biarkan mereka dikuburkan bersamanya, kata Lin Suantian dengan dingin. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di tujuh alam dewa. Jumlah pembangkit tenaga listrik mencapai ratusan juta. Berapa banyak orang yang akan mati? Hampir semua pembudidaya di tujuh alam dewa musnah. Perkataan santai Lin Suantian membuat Suan Yu gemetar. Apakah Lin Suantian itu nyata? Biarkan altar sepuluh ribu jiwa diwarnai merah hari ini. Serahkan masalah ini kepada orang-orang di kuil, kata Lin Suantian dengan dingin. Kemudian, dia menghilang ke udara. Suan Anda tercengang. Dia tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti apa yang akan terjadi. Ini hanya menginjak-injak kehidupan manusia. Tapi Lin Suantian tidak peduli sama sekali. Setelah Suan Yu memberi perintah, para ahli segera bergegas ke berbagai pembangkit tenaga listrik. Semua pembangkit tenaga listrik di dunia dewa surgawi mendengarkan perintah saya. Turunkan perintah Lord Suantian. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah tunduk pada kuil abadi Suan harus segera menuju ke kuil abadi Suan. Mereka yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Semua pembangkit tenaga listrik di dunia pembantaian dewa mendengarkan perintahku. Turunkan perintah Lord Suantian. Semua pembangkit tenaga listrik yang telah tunduk pada kuil abadi Suan harus segera menuju ke kuil abadi Suan. Mereka yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, dunia dewa utama, dunia dewa neter, dunia dewa neter, dunia dewa yang mendalam, dan dunia dewa bayangan menerima perintah yang sama. Mereka yang tidak taat akan dibunuh tanpa ampun. Untuk sementara waktu, seluruh tujuh dunia dewa berada dalam kekacauan. Ketakutan, keputusasaan, kengganan, ketidakberdayaan, dan sebagainya tertulis di wajah para kultifator yang tak terhitung jumlahnya. Meski begitu, pembangkit tenaga listrik tujuh dunia dewa masih harus mematuhi perintah dengan patuh. Tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Dalam waktu sehari, selain Istana Dewa Naga, Pasukan Sekutu, Istana Dewa Agung, dan para penggarap independen dari tujuh dunia dewa, semua pusat kekuatan dari tujuh dunia dewa telah berkumpul di sekitar Kuil Abadisuan. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Itu adalah lautan manusia sungguhan, masa hitam yang membentang sejauh mata memandang. 2318. Semua pasukan yang tunduk akan pergi ke Kuil Abadisuan. Apa yang coba dilakukan Lin Suantian? Apakah dia benar-benar akan membunuh mereka semua? Berapa banyak orang yang akan mati? Itu tidak mungkin, kan? Bagaimana Lin Suantian sanggup membunuh begitu banyak orang? Semua orang di kuil Dewa Naga menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkannya. Lama, apakah kamu tidak mau melihatnya? Banyak dari pasukan bawahan ini yang terkait dengan para siswa dari kediaman ilahi. Lin Suantian mungkin benar-benar berencana untuk mengubur mereka bersamanya. Ibu Naga memandang Feng Wuchen dan berkata, Jangan khawatir, Bu. Saya akan memeriksanya juga. Feng Wuchen mengangguk. Ini menyangkut seluruh tujuh alam dewa. Feng Wuchen tidak bisa hanya duduk dan menonton. Chen Er, hati-hati. Biarkan Suezan pergi bersamamu. Xiao Qingqing segera mengingatkannya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Kakak Feng, aku ikut denganmu, kata Liu Qing yang cepat. Ayo pergi. Feng Wuchen mengangguk. Pada saat yang sama, para ahli dari aliansi penghancur jiwa juga bergegas ke kuil abadi Suan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdiri di altar 10.000 jiwa raksasa. Ini adalah teror seorang ahli. Hanya satu kalimat dan semua kekuatan besar dan kecil dari tujuh alam dewa bergegas mendekat. Suasana menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap Lin Suantian di langit dengan kebingungan dan ketakutan. Bahkan para ahli top yang diasuh oleh Suanyu gemetar ketakutan saat ini. Mereka sudah menebak hasilnya. Hanya saja mereka belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Tuanku, apakah Tuan Suantian benar-benar akan membunuh mereka semua? Ada ratusan juta dari mereka, seorang ahli dewa bintang sembilan bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu. Suan Anda menggelengkan kepalanya. Di atas altar raksasa, Lin Suantian menutup matanya dan tidak berbicara. Suasananya sangat menindas. Semua orang tidak tahan lagi. Apakah kamu tahu apa yang hilang dariku? Suara sedilin Suantian terdengar di ruang sunyi. Aku perintahkan semua kekuatan utama dari tujuh alam dewa untuk datang ke sini hanya untuk mendengar ini. Apa hubungannya denganku atas kehilanganmu? Ini mungkin adalah kutukan di hati setiap orang yang hadir. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Lin Suantian menutup matanya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Pikirannya dipenuhi kenangan masa lalu antara dia dan Lin Suixian. Meski sudah 37 tahun berpisah, rasanya baru kemarin. Aku kehilangan cinta sejatiku. Kami berpisah selama 37 tahun dan dia pergi begitu kita bertemu. Kehilangan dia seperti kehilangan segalanya. Aku sangat kesepian. Tahukah kamu betapa menyakitkannya itu? Lin Suantian berkata dengan sedih. Aura sedihnya menyebar. Semua orang mengutup dalam hati mereka lagi. Dia juga takut sendirian. Aku tidak ingin melihatnya sendirian. Dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Aku akan membawa seluruh dunia kepadanya agar dia tidak merasa kesepian. Lin Suantian berkata dengan sedih. Kata-katanya penuh dengan cinta untuk Lin Suixian, tetapi juga penuh dengan tirani yang tak ada habisnya. Kegilaan Lin Suantian pada Lin Suixian berada di luar imajinasi semua orang. Demi orang yang dicintainya, Lin Suantian bersedia membawa seluruh dunia ke sini. Cinta besar macam apa ini? Namun, setelah mendengar kata-kata Lin Suantian, semua kekuatan besar yang hadir ketakutan. Sejumlah besar petani terjatuh ke tanah, tidak dapat menerima hasil seperti itu. Mereka yang penakut pingsan karena ketakutan. Meski sudah bisa menebaknya, mereka tetap tidak percaya setelah mendengarnya dengan telinga sendiri. Ledakan. Lin Suantian mengaktifkan api darah yang membakar langit, dan suhu ruangan langsung melonjak. Lautan api berwarna merah darah sepanjang ratusan ribu kaki telah menutupi kehampaan. Dalam sekejap mata, lautan api berwarna merah darah telah menutupi seluruh dunia bayangan seperti penghalang. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Keputusasaan macam apa ini? Seberapa mengerikankah hal itu? Lakukan. Lin Suantian memerintahkan dengan dingin. Lin Suantian. Kita semua tidak bersalah. Kematian Lin Suixian tidak ada hubungannya dengan kita. Mengapa kita harus mati bersamanya? Mengapa? Ini tidak adil bagi kami. Anda menindas yang lemah. Zusa membunuh Lin Suixian. Anda bisa membalas dendam pada Zusa. Mengapa Anda harus melibatkan kami? Lin Suantian. Anda hanya meremehkan kehidupan manusia. Kamu bukan manusia. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kerumunan itu meraung putus asa. Tuan Feng, selamatkan kami. Sejumlah besar pembudidaya berteriak putus asa. Mereka hanya bisa berharap Feng Wuchen bisa menyelamatkan mereka sekarang. Tuanku, haruskah kita membunuh mereka semua? Dewa Guru Agung Bintang VIII bertanya dengan ngeri. Tubuhnya gemetar. Ya, bunuh mereka semua. Lin Suantian menganggup dengan dingin. Lakukan, Suantian Anda mengerutkan kening dan berkata. Lusinan Dewa Guru Agung dan ribuan Dewa Guru Agung mengeraskan hati mereka. Kekuatan yang mengerikan meletus ketika mereka akan memulai pembantaian. Berhenti. Dong Huang Wuji dan Mi Hun berteriak dengan marah. Desir, desir, desir. Puluhan ahli melintas. Mereka adalah Dong Huang Wuji, Mi Hun, dan banyak ahli lainnya. Tuan Mi Hun, Tuan Dong Huang, selamatkan kami. Berbagai kekuatan berteriak seolah-olah mereka telah melihat sedotan yang menyelamatkan nyawa. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sedang mencari kematian? Suan kamu bertanya dengan dingin. Dong Huang Wuji menatap Lin Suantian dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, Lin Suantian, orang mati tidak dapat dihidupkan kembali. Jika Lin Suik Sian mengetahuinya di dunia bawah, dia tidak akan ingin melihatmu membantai kekuatan tujuh dewa. Dunia, terlebih lagi, kematian Lin Suik Sian tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka semua tidak bersalah. Senior Dong Huang, aku hanya ingin membawa dunia ini pada Sian R. Apakah aku salah? Sian, R. memberitahuku bahwa dia sangat kesepian. Lin Suantian memandang Dong Huang Wuji dan bertanya. Kamu hanya meremehkan kehidupan manusia. Mi Hun berteriak dengan marah. Lin Suantian, bagaimana Anda bisa menghadapi Lin Suik Sian dengan melakukan ini? Dia menunggu selama 37 tahun, bukan iblis pembunuh. Jika Lin Suik Sian mengetahuinya di dunia bawah, apakah menurut Anda dia akan memaafkan Anda? Lin Suantian berkata dengan sedih, saya tidak bisa melindungi orang tua Sian R. Sian R meninggal dengan penuh kesedihan. Bagaimana dia bisa tahu di dunia bawah? Aku akan membalaskan dendam Sian, R. Mereka semua adalah orang-orang yang pantas mati. Aku ingin mereka dikuburkan bersama Sian R. Lin Suantian, Su salah yang menyebabkan kematian Lin Suik Sian. Daripada membunuh Su Sa untuk membalaskan dendam Lin Suik Sian, kamu malah melampiaskan amarahmu kepada mereka. Ini disebut menindas yang lemah. Kamu pengecut. Menurutku tidak Lin Suik Sian ingin menjadi pengecut. Huang Yun berteriak dengan marah. Seorang pengecut. Tidak masalah. Sian R sudah mati. Tidak ada hal lain yang penting bagi saya. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk Sian R. Lin Suantian berkata dengan sedih. Dia tidak pernah bisa melupakan senyum manis Lin Suik Sian di benaknya. Jika Lin Suik Sian masih hidup dan melihatmu membantai kekuatan tujuh dunia dewa, apakah menurutmu Lin Suik Sian akan sangat kecewa padamu? Suara acu-ta-acu Feng Wu Chen terdengar. Tuan Feng. Tuan Feng ada di sini. Mendengar suara Feng Wu Chen, kekuatan tujuh dunia dewa sangat gembira. Ketakutan dan keputus asaan di hati mereka langsung hilang setengahnya. Feng Wu Chen, karena kamu tidak mau membantuku, mengapa kamu masih di sini? Tahukah Anda bahwa mudah bagi saya untuk merebut energi dewa waktu Anda? Mengapa senior Dong Huang dan senior Mi Hun bisa menghentikan saya? Lin Suantian memandang Feng Wu Chen. 2.319. Aku tidak membantumu karena tidak perlu. Jika Anda ingin mencuri kekuatan ilahi waktu saya, kami harus melihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukannya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Bahkan jika kekuatan suci waktu dapat membalikkan waktu, itu mungkin tidak dapat menghidupkan kembali Lin Suik Sian. Feng Wu Chen berkata dengan tenang. Dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi Lin Suantian. Kata-katanya bahkan lebih arogan. Siapakah Lin Suantian? Dia adalah ahli top yang mengalahkan susah. Dia adalah eksistensi terkuat di tujuh dunia dewa. Feng Wu Chen sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Dong Huang Wu Ji, Mi Hun, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Feng Wu Chen dengan kaget. Tentu saja, mereka juga merasa bahwa perkataan Feng Wu Chen sangat arogan. Jika Santong dan yang lainnya masih berada di tujuh dunia dewa, Feng Wu Chen memang memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Sayangnya, Santong dan yang lainnya telah pergi ke dunia suci. Dengan kata-kata arogan seperti itu, apakah Feng Wu Chen tidak takut membuat marah Lin Suantian? Meskipun Lin Suantian tampak sopan di permukaan, dia adalah iblis pembunuh. Tuan Feng, apakah Anda tidak bersikap terlalu sombong? Dia adalah seorang ahli di puncak alam transformasi suci. Liu Qingyang berkata dengan lembut, keringat dingin menetes di punggungnya. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Feng Wu Chen, beraninya kamu. Anda menghina Tuan Suantian. Dela Guru Agung Bintang 9 berteriak dengan marah. Kamu mendekati kematian. Bahkan jika Suezan ada di sini, dia tidak akan menjadi tandingan Tuan Suantian. Dela Guru Agung lainnya berteriak dengan marah. Feng Wu Chen, kamu telah menyerahkan dirimu kepada kami. Kamu tidak dapat mengendalikan kami. Dong Huang Wu Ji dan Suezan tidak dapat menghentikan kami. Suanyu mencibir dengan jijik. Desir, desir, desir. Suis, begitu Suanyu selesai berbicara, empat sosok melintas. Mereka adalah Musuan Shan dan tiga lainnya. Menzen Tian berkata dengan marah, itu bajingan tak tahu malu itu lagi. Semuanya ada hubungannya dengan mereka. Lei Tian Yan berkata dengan nada menghina. Feng Wu Chen, kita bertemu lagi. Saya pikir lebih baik bagi Anda untuk dengan patuh menyerahkan kekuatan Dewa Waktu, jangan sampai Tuan Suantian mengambil tindakan secara pribadi. Dong Huang Wu Ji tidak akan bisa melindungi Anda. Musuan Shan mencibir dengan dingin. Kaisar dunia bawah mencibir dengan puas. Mungkin kalian semua akan mati di sini hari ini. Feng Wu Chen mengabaikannya dan bahkan tidak memandangnya. Kamu masih belum menjawab pertanyaanku. Jika Lin Suixian melihatmu sekarang, apakah dia akan sangat kecewa? Feng Wu Chen bertanya lagi, tatapannya tertuju pada Lin Suantian. Feng Wu Chen bertanya lagi, Lin Suantian gemetar dan menatap Feng Wu Chen. Dia sepertinya memahami arti dibalik kata-kata Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, apa katamu? Lin Suantian sedikit gelisah. Dia langsung muncul di depan Feng Wu Chen. Kecepatan Lin Suantian sangat menakutkan sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Liu Qingyang, yang berdiri di samping, tercengang. Mungkinkah, Mi Hun dan Dong Huang Wu Ji saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Men Zhentian dan yang lainnya juga melihat ke arah Feng Wu Chen pada saat yang bersamaan. Biarkan mereka pergi, kata Feng Wu Chen. Lin Suantian melambaikan tangannya dan api darah dari langit terbakar yang menutupi dunia bayangan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Biarkan mereka pergi, perintah Lin Suantian. Mendengar perintah Lin Suantian, kekuatan utama dari tujuh dunia dewa sangat gembira. Perasaan kembali ke surga dari neraka sangatlah membahagiakan. Dong Huang Wu Ji, Mi Hun dan yang lainnya merasa lega. Bahkan para ahli yang dilatih oleh Suanyu diam-diam menghela nafas lega. Ratusan juta petani, seperti semut yang meninggalkan sarangnya, melarikan diri ke segala arah. Dalam waktu kurang dari satu menit, altar sepuluh ribu jiwa yang besar telah kosong. Suanyu sedikit mengernyitkan alisnya. Tatapan tajamnya menyapu Feng Wu Chen saat dia berpikir, trik apa yang sedang dimainkan bocah bau ini. Feng Wu Chen dapat menghidupkan kembali Lin Suixian. Mu Suantian dan yang lainnya memandang Feng Wu Chen dengan bingung. Melihat Lin Suantian begitu bersemangat, siapapun dapat menebak bahwa itu ada hubungannya dengan Lin Suixian. Feng Wu Chen, katakan padaku, apa yang ingin kamu katakan? Lin Suantian meraih kerah Feng Wu Chen dan bertanya dengan penuh semangat. Dia memandang Feng Wu Chen dengan mata penuh harap. Lin Suixian belum sepenuhnya mati. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Benarkah itu? Lin Suantian menjadi lebih bersemangat. Jangan terlalu bersemangat. Saya hanya mengatakan bahwa Lin Suixian belum sepenuhnya mati, bukan Lin Suixian yang masih hidup, kata Feng Wu Chen acuh tak acuh. Maksudmu sisa jiwa, Lin Suantian langsung menebak. Apa? Jiwa yang tersisa, Suanyu, Mu Suanshan, dan yang lainnya terkejut. Sisa jiwa Lin Suixian, Mi Hun dan yang lainnya kaget. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Itu benar. Saya berada di Gunung Kaisar Agung pada hari kematian Lin Suixian. Saat saya melihat Anda untuk pertama kalinya, saya mengetahui keberadaan Lin Suixian. Saya kira Anda akan mencarinya. Saya awalnya berencana menggunakan sisa jiwa Lin Suixian untuk menahanmu, tapi sekarang aku telah menggunakannya di tujuh dunia dewa. Kamu berada di Gunung Kaisar Agung. Lin Suantian menyipitkan matanya, jelas mencurigai Feng Wu Chen. Dengan tingkat kultifasi Lin Suantian yang mengerikan, jika Feng Wu Chen berada di Gunung Kaisar Agung, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Jangan menatapku dengan mata curiga. Jika aku bersembunyi, kamu tidak akan bisa menemukanku bahkan jika aku memberimu waktu sepuluh tahun. Jangan meragukan kata-kataku, kata Feng Wu Chen percaya diri. Di mana sisa jiwa Sianer? Berikan padaku, aku berjanji kepadamu bahwa aku tidak akan membunuh tujuh dunia dewa, kata Lin Suantian cepat. Feng Wu Chen mengulurkan tangan kanannya dan membengkokkan cakarnya. Jiwa sisa berwarna biru samar muncul. Aura Sianer. Tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Lin Suantian sangat gembira. Dia sangat yakin bahwa itu adalah sisa jiwa Lin Suik Sian. Meskipun itu hanya sisa jiwa, masih ada harapan bagi sisa jiwa Lin Suik Sian untuk pulih. Setelah jiwanya pulih sepenuhnya, Lin Suik Sian masih bisa menggunakan pil penempaan tubuh untuk hidup kembali. Feng Wu Chen, Terima kasih, terima kasih telah menyelamatkan Sianer. Lin Suantian sangat gembira. Jiwa yang tersisa memberi harapan pada Lin Suantian. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, saya harap Anda tidak melupakan apa yang baru saja Anda katakan. Jangan khawatir, aku, Lin Suantian, tidak akan pernah menarik kembali kata-kataku. Namun, kau dan aku masih musuh. Meskipun aku telah memutuskan hubungan dengan Zusa, jangan lupa bahwa aku berasal dari ras iblis surga, kata Lin Suantian. Sisa jiwa Lin Suik Sian sangat lemah. Setelah menghilang, tidak ada yang bisa menyelamatkannya, Feng Wu Chen mengingatkannya. Sianer, jangan khawatir, aku akan menghidupkanmu kembali secepat mungkin. Lin Suantian berkata dengan penuh semangat. Dia dengan hati-hati menyimpan sisa jiwa Lin Suik Sian ke dalam tubuhnya. Tuan Feng, terima kasih telah menyelamatkan saya. Terima kasih telah menghentikan saudara Suantian. Suara syukur terdengar di benak Feng Wu Chen. Orang yang berbicara adalah Lin Suik Sian. Lin Suik Sian adalah satu-satunya musuh yang pernah kutemui yang tergila-gila dengan cinta. Dia juga sangat sopan. Sejujurnya, aku sangat tersentuh dengan semua yang telah dia lakukan untukmu, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Tuan Feng, kapan saya bisa bertemu saudara Suantian? Lin Suik Sian bertanya. Jiwa sisamu sangat lemah. Kau akan butuh waktu lama untuk pulih. Tidurlah dengan nyenyak. Setelah pulih, kau bisa menemuinya, kata Feng Wu Chen. Tidak ada yang tahu bahwa sisa jiwa Lin Suik Sian yang sebenarnya ada di tubuh Feng Wu Chen. Sisa jiwa Lin Suantian hanya terpisah dari tubuh Feng Wu Chen. Sangat sulit untuk pulih. 2320. Feng Wu Chen, Mi Hun, dan yang lainnya meninggalkan dunia bayangan setelah mencegah pembantaian terbesar di tujuh dunia dewa. Jika bukan karena Feng Wu Chen, kekuatan tujuh dunia dewa akan hancur, dan ratusan juta pembudidaya akan mati di altar sepuluh ribu jiwa. Kali ini, Feng Wu Chen tidak diragukan lagi telah menjadi penyelamat banyak praktisi di alam tujuh dewa. Sian Er, aku akan segera menghidupkanmu kembali. Kau tidak perlu menunggu terlalu lama. Lin Suantian sangat gembira. Dia duduk bersila di tengah altar sepuluh ribu jiwa, mengabaikan orang lain. Di dalam hatinya, hanya ada Lin Suik Sian. Wajah lama Suanyu sangat suram. Bahkan mata tuanya yang dalam bersinar dengan kekejaman yang tak terlihat. Akhirnya, bibirnya membentuk senyuman dingin. Jika sisa jiwa ini menghilang, Lin Suantian akan sangat marah. Tapi sekarang, Lin Suantian tidak berdaya. He he, Feng Wu Chen, kamu benar-benar telah banyak membantuku. Suanyu mencibir di dalam hatinya. Dia melirikmu Suanshan dan tiga lainnya. Kempatnya mengerti dan pergi. Meski mereka tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Feng Wu Chen akan memiliki sisa jiwa Lin Suik Sian. Tinggalkan beberapa orang untuk berjaga. Sisanya, kembali dan berkultivasi. Suanyu memesan dan pergi dalam sekejap. Teman kecil Feng, berkatmu bencana ini dapat dicegah. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Pasti melebihi ekspektasi kami. Mi Hun tersenyum tipis. Feng Wu Chen berkata tanpa daya, aku tidak bisa hanya melihat begitu banyak orang dari tujuh alam dewa di bantai, bukan. Lagipula, aku sudah berjanji pada mereka. Kakak Feng, aku tidak menyangka kamu akan bersiap-siap. Liu Qingyang berkata dengan kagum. Tuan Feng, bagaimana Anda tahu tentang Lin Suik Sian? Huang Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepuluh anggota klan iblis surgawi ditinggalkan oleh Susa. Saya tidak membunuh mereka, dan mereka telah tunduk kepada saya. Mereka memberi tahu saya tentang Lin Suan Tian dan Lin Suik Sian. Feng Wu Chen berkata dengan lemah. Jadi begitu, semua orang mengangguk. Dong Huang Wu Ji mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Pak Tua, saya khawatir Lin Suan Tian dimanfaatkan oleh Suanyu. Monster Tua itu sangat kejam. Meskipun dia tidak bertarung dengan Susa untuk mendapatkan posisi penguasa, ambisinya tidak-tidak kurang dari milik Susa. Ini juga yang dikhawatirkan oleh Pak Tua, kata Gu Tian yang tanpa daya. Ini bukan lagi masalah kita. Tidak ada gunanya khawatir. Bagaimanapun, pertempuran tidak bisa dihindari. Ini hanya masalah waktu. Feng Wu Chen mengangkat bahu. Setelah jeda singkat, Feng Wu Chen melanjutkan, segel kuno itu membuatku sangat pusing. Saya harap ini tidak seperti yang dikatakan Santong. Jika tidak, Tujuh Alam Dewa masih akan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, dan darah akan mengalir seperti sungai. Aku ingin tahu kapan segel kuno itu akan dibuka segelnya. Apa sebenarnya itu? Dong Huang Wu Ji menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tahu. Secara alami, segelnya akan terbuka ketika waktunya tiba. Kembalilah dan berkultivasi. Meningkatkan kekuatanmu lebih penting, kata pembunuh jiwa dengan dingin. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Tujuh Alam Dewa relatif damai. Seolah-olah Lin Suantian telah menghilang ke udara dan tidak pernah muncul lagi. Setelah sebulan berkultivasi gila-gilaan di cincin ilahi, kultivasi Feng Wu Chen meroket. Dia sudah melangkah ke ranah Grid Over God Bintang 5. Tidak ada yang berkultivasi. Aku akhirnya berhasil menembus menjadi Grid Over God Bintang 5. Aku benar-benar menghabiskan banyak waktu. Efek dari Divine Per Level Over God semakin buruk. Jika aku memiliki Divine Per Level Grid Over God, aku mungkin sudah menjadi Grid Over God Bintang 7. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melihat lusinan Doppelganger roh primordial di sampingnya. Feng Wu Chen bergumam, sangat sulit untuk menerobos menjadi alkemis ilahi tingkat dewa agung. Tanpa mutiara ilahi tingkat dewa besar, sulit untuk meningkatkan kultivasi saya. Namun, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku bisa melawan Grid Over God Bintang 8. Jika aku menggunakan kekuatan asal, aku seharusnya tidak memiliki masalah melawan Grid Over God Bintang 9, kata Feng Wu Chen dengan percaya diri. Selain itu, dia memiliki artefak ilahi yang menakutkan. Tuan, dengan kultivasi Anda saat ini, jika Anda menggunakan mata-matahari, kekuatan Anda mungkin akan mampu membunuh Dewa Agung Bintang 8 dalam satu gerakan, kata mata ilahi secara telepati. Mata-matahari adalah artefak ilahi purba. Saya tidak akan menggunakannya kecuali saya tidak punya pilihan lain, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Feng Wu Chen berencana menggunakan kartu truf terkuatnya untuk menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan mata-matahari, sebagai artefak ilahi primordial, Feng Wu Chen dapat membayangkan bahwa itu juga dapat meningkatkan kekuatan seseorang tanpa batas. Sambil berpikir, Feng Wu Chen mundur dari cincin ilahi. Dalam benaknya, dia memikirkan bagaimana cara meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Benar, kekuatan formasi reinkarnasi. Begitu dia menarik diri dari cincin ilahi, mata Feng Wu Chen berbinar. Senyuman cerah muncul di wajahnya. Energi besar formasi reinkarnasi bahkan dapat digunakan oleh Suan Yu untuk berkultivasi, apalagi Feng Wu Chen. Tanpa bantuan harta surga dan bumi serta bola ilahi penentang surga, Feng Wu Chen harus meminjam kekuatan formasi reinkarnasi untuk meningkatkan budidayanya. Hingga saat ini, Suan Yu belum menemukan energi formasi reinkarnasi, dan telah digunakan oleh kuil dewa naga untuk budidaya. Kalau tidak, Suan Yu pasti sangat marah. Selain peningkatan pesat dalam budidaya Feng Wu Chen, budidaya penduduk kuil dewa naga juga meningkat pesat. Dengan waktu kultivasi lima kali lipat, satu bulan setara dengan lima bulan. Dibandingkan dengan para jenius dari tujuh alam surgawi, orang-orang kuil dewa naga semuanya curang. Tujuh hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, kuil dewa naga menyambut acara yang mengembirakan, menyebabkan semua orang bersorak gembira. Ling Xiao Xiao telah keluar dari pengasingan. Bas, bas. Kekosongan di kuil dewa naga bergetar hebat saat aura kuno yang sangat menakutkan menyebar dengan liar. Kemudian, cahaya ungu menyilaukan melesat ke langit, meledak menjadi pusaran energi yang sangat besar. Aura Xiao Xiao, dewa luar biasa bintang tiga. Xiao Xiao keluar dari pengasingan. Feng Wu Chen adalah orang pertama yang muncul dalam sekejap, wajahnya penuh antisipasi. Xiao Xiao telah membangkitkan kekuatan asal. Feng Wu Chen tertawa gembira. Dewa hebat bintang tiga. Orang-orang di kuil dewa naga semua terkejut saat mereka bergegas mendekat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Ini bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan garis keturunan dan kekuatan kuno. Apakah ini kekuatan asal raksasa? Long Tian Chou melihat pusaran ungu besar di kehampaan dengan ngeri. Benar, inilah kekuatan-kekuatan asal raksasa. Feng Wu Chen tertawa gembira. Apakah kekuatan-kekuatan asal raksasa juga begitu menakutkan? Budidaya nona Xiao Xiao juga telah melangkah kerana dewa agung bintang tiga. Mata Baili Yu Feng dan yang lainnya hampir rontok. Kekuatan asal usul ini tidak lebih lemah dari kekuatan asal usul dewa naga kita. Long Ni Tian juga kaget. Suara mendesing. Cahaya ungu melesat ke langit, dan energi ungu yang menakutkan menyebar darinya. Cahaya ungu ini adalah Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, Feng Wu Chen sangat gembira. Itu Xiao Xiao, Ling Mu Yun dan yang lainnya sangat gembira. Dengan bantuan warisan leluhur raksasa, Ling Xiao Xiao memperoleh kekuatan-kekuatan asal raksasa, dan budidayanya langsung menerobos kerana dewa agung bintang tiga. Saat semua orang terkejut dan gembira, cahaya ungu tiba-tiba muncul di tubuh Ling Mu Yun dan raksasa lainnya, dan kekuatan mengerikan mulai keluar dari tubuh mereka. Ini, ini adalah kekuatan asal, Ling Mu Yun terkejut. Itu benar, kekuatan asal mula telah muncul di tubuh kita juga. Ling Xuan sangat gembira saat dia gemetar karena kegembiraan. Sangat berjumpa pada raksasa, Ling Mu Yun dan Dataka. Di breadwinan suasi nam tibukannya kekuatan asal berabakara. Misalnya M short nghĩ ad esse pertinanhan anda saja. Bayisan dayan dari confess, neurolog dengan mati yang datang rumah